gua ada di tempatnya usi gila sih sakti sih us bos kuih selamat datang di channel lulus kamu kita maaf om ring yang biasa aja selamat datang di salam tongkrongan bersama Raffi Ahmad salto nih, salam tongkrongan asik salto iya 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 lu gatau gua salto mulu kalo lu ada di acara gua iya karena lu gapunya lawakan lain iya kok lu tau? bukan ga ada lawakan iya karena gua juga pun sama gua kalo mentok ya ke kelas setan udah kalo lu salto gua udah bingung apalagi yang harus lu karena lu sering salto makanya kontennya salto nih salam tongkrongan tribut Raffi Ahmad padahal mah emang ada programnya biar keliatan ngejilat aja bos kuih eh kenapa nih? gila gua jadi keeper gua lumayan tadi abis main bola si us nungguin gua kedua jam us maaf ya sekarang udah jam 1 pagi ya gua janjin jam 11 gua pikir lagi asik nongkrong sama gading kayak gua tadi abis main bola makan dulu kagak gua mah nungguin mah ayo ayo aja kan gua mah tau sibuk gitu gua mah bukan temen yang demanding terus yang dateng dateng siang siang ngubrak kabrik rumah lu melihat seberapa kaya Raffi Ahmad ah aku sudah tau dia orang kaya aku ingin ngobrol aja ga perlu gua ga perlu tau ini video gua tuh haram liatin kekayaan orang iya bener us gua sebenernya udah bosen karena udah ga ada viewers juga us karena kalo dulu itu banyak us sekarang udah semua orang udah kesitu dulu kemarin gua udah ngobrol sama Raffi ternyata dia sebenernya bukan Raffi Ahmad tapi dalam amat iya kemarin kita ngobrol sama us iya sebenernya us gua juga pengen minum gua tuh ada satu gua ga mau nafik iya yang ga positinya gua tuh pengen ngasih tau ke temen-temen kalo misalkan lu minum temen lu engga bukan berarti ga bisa ngobrol bener dong kalem aja bos mungkin dia besok kan kadang-kadang suka ada tongkrongan yang iya lah bentar lagi sih ya gua besok kerja dipaksa-paksa akan minum jangan begitu kita minum-minum sendiri aja nanti kapan ayo eh ini tadi nih main futsal nih sudah terlihat jelas kalo Raffi Ahmad adalah artis Indonesia yang paling keliatan boroknya semua orang tau borok lu ga? tau tapi orang tau borok gua ga membuat gua menjadi susah juga ih iya dong nah itu dia ini nih yang mau gua obrolin sama lu nih pi gak ada gua susah bisa aja orang tau harta lu lu jalan-jalan ke luar negeri lu jalan-jalan lu jalan-jalan tanpa pantun gitu pi kok tanpa pantun? biasanya kan kalo jalan-jalan kemana pantun lu jalan-jalan ke luar negeri tanpa pantun lu jalan-jalan ke luar negeri tanpa pantun ada dong ada gua apa ya? jalan-jalan sama si kokom cakel jalan-jalan ku sama tiket.com orang tuh ngeliatnya ngapain sih lu nunjukin ke luar negeri betapa lu mewah makanan lu segala macem tapi yang lu lupa itu dia mendapatkan itu setelah 20 tahun berkarir bang bener bener us anjing gua kadang-kadang gini kayak banyak gitu yang di kolom komentar segala macem gitu yang bilang bang coba ngobrol sama Raffi dong kayaknya lu sama Raffi cocok gua bilang lah gua mah selama ini gua sama dia emang baya-baya aja si anjing ini emang yang dari awal gua bukan siapa-siapa baru sekedar bintang tamu segala macem masih nyapa masih salem rapi amat emang membentuk image nya tuh rapi amat gitu iya bener yang boroknya muncul sendiri gitu dan yang gua respect adalah apa yang dia punya sekarang itu bukan tanpa masalah gitu dan itu manusiawi menurut gua bener iya kan? lu dapetin tiket.com sampe keliling dunia gitu kayaknya masuk telegos nih iya kan? lu dapet tiket.com terus keliling dunia dibayarin dan segala macemnya itu kan ga tiba-tiba gitu iya memang iya sebenernya gua tuh, ini jujur ya gua tuh kalo jujur aja nih gua mah kalo mau bikin dapet sesuatu endorse gitu us bukan yang gua langsung eh endorse gua dong besok lusa minggu depan engga gua bikin proposal tuh gitu us jadi gua bikin proposal jadi sebenern ini gua buka cuman disini ya gua itu dapetin kayak kemaren jalan-jalan keliling-keliling dunia itu udah dari setahun yang lalu us gua bikinnya us oh proposal itu? iya jadi gua maksudnya oh jadi lu nyiapin konten juga? nyiapin konsep juga? engga, waktu itu engga jadi gua gini kayak contoh waktu itu gua ditawarin nih jadi kalo setiap kali gua mau jadi brand ambassador itu bukan semata-mata oke vi lu jadi brand ambassador sekian engga setelah gua jadi brand ambassador gua tauin apa nih yang harus gua berikan sama dia supaya seengahnya lu pake gua jadi brand ambassador bukan hanya sekedar bayar gua dan foto gua dipajang gitu jadi kayak bukan sekedar one night stand iya ibaratnya jadi gua tuh sama cewek-cewek tuh ga pernah one night stand gokil bener sumpah gua tuh kalo gitu biasanya long lasting ever lasting love anjing berarti kita manggil rafi cabe apa tuh? nyangkut di gigi yaaah ujung-ujungnya nyangkutnya di gigi yaudah mau gimana lagi gua tuh mentreat cewek mentreat ke lainnya tuh sama gitu long lasting semua iya iya dari kemaren gua ngobrol sama rafi itu banyak hal yang gua tuh sebenernya sama dia banyak sepemikiran karena gua pun mentreat temen-temen gue klien semua sama gitu kalo misalkan lu ga bisa nerima buruk gua ga bisa nerima cara gua ya mendingan ga usah bareng gitu bener sama kayak gua sama mantan-mantan tuh ya pekerjaan itu sama kayak misalnya contoh nih gua misalnya hari ini gua sama satu brand A tahun depan mungkin udah ganti brand B ataupun ya masih alhamdulillah bisa panjang tapi kan gua mentreat mereka sama kayak mantan gua dijaga supaya someday itu pasti akan ada reuni ketika kita reuni kita akan ketemu mereka kan betul iya dong betul betul seenggaknya masih bisa say hai dan ngobrol jangan begitu ya siapa tau ada kesempatan maksudnya kesempatan taken kontrak lagi untuk brand itu betul iya 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 lagi jadi gua tuh mencoba mentreat semuanya sama lah kayak gitu sih maksudnya yang gua lihat dari lu lu bukan ternyata bukan orang yang merasa kalo lu adalah youtuber dengan subscriber yang banyak dengan banyak brand yang nempel sama lu Beer brand aja jadi beer doang gara-gara brandnya ada di lu Gila Pembalap Ferrari itu, yang F1 kalah kalo ditempel-tempel ke rapi Kenapa? Beer itu apa? Beer itu apa lambangnya? Beruang Beruang Gue udah 20 tahun kayak gini gue kehilangan masa SMA SMA? Gue gak punya masa SMA Gak punya gue masa SMA Maksudnya kayak lu nongkrong, ngerokok, bandel minum-minum alkohol di warung Gak-gak bandel banget cuman udah gak Temen SMA gue gak ngerasain SMA Maksudnya cuman Ya gue kan dari SMA Buku tahunan tetep ada tapi? Ada tapi ya gue dulu kelas 1 aja di SMA gue tuh suruh naik tapi pindah gitu Karena lu bayangin dari 360 hari, 12 bulan Gue masuknya cuman 2 bulan Iya Beneran Nus Gak karena gue dulu gini waktu itu kan Tinggalnya sendiri, udah syuting-syuting kan Pulangnya jam 4 subuh gitu Pulang, berangkat Dulu gue sempet naik bis, naik angkot Sampe gerbang sekolah, telat 10 menit Ya ditutup SMA di bandel tuh berarti? SMA 3 sempet gue SMA 3 Bandung? Setiabudi Setiabudi Setiabudi, oh bandel dong Tapi gue dulu gak terlalu bandel karena udah syuting-syuting Nah waktu jaman lu udah jadi artis Udah mulai, maksudnya berkarir gitu Lu kalo di sekolah gitu gak kayak Cia artis? Iya, gue dulu kan gue rambutnya yang panjung gitu Oh iya tau Terus Pokoknya itu rambut belah tengah Cocoknya cuma ST12 lah Iya, gue Engga gue gak tengah banget, gue agak pinggir dikit lah Karena gue kan dulu dari Bandungnya agak pinggir Oh iya Oh Ci mau high Gue enggak, gue di antepani Oh antepani Antepani Terus Ya udah gue tuh kan dulu Kamu lucu Antepani Iya Aduh Iya bener Antepani Oh iya berarti lu Sempet ngalamin waktu SMA lu dimulai Cia artis ada tuh Berarti momen-memen kayak gitu Iya, jadi dulu tuh yang pengen banget jadi artis tuh sebenernya Nyokap gue Ya waktu gue kelas 3 SMP Gue tuh pertama kali ikut-ikut foto itu tahun 2000 Nah tahun 2001 nyokap gue tuh karena ngefans banget sama Thomas Georgie Ibu gue nih ngefans banget sama Thomas Georgie Waktu jamannya dia muda pengen anaknya jadi model Dikirimin lah gue jadi cover boy Gue gak tau dikirimin itu foto Terus tiba-tiba Di sekolahan Ternyata tuh udah ditempel di Mading Gue masuk waktu itu 150 besar cover boy Cuman gue gak dikasih tau sama emak gue Ibu gue tuh foto-fotoin gue Terus tiba-tiba Pas gue lagi di sekolahan Ada cewek Cie-cie model Anjrit naon sih Cukup orang gitu kan Anjrit naon sih Kenapa ikam gitu Iya ikam tuh apa sih Jalan Cie-cie gaya Gue tuh gaya sih model Apaan sih gitu Gue tuh apaan sih model Eh pas gue lagi bayar sekolahan Anjir Cewek-cewek tuh pada Anjir si Raffi masuk cover boy Pas liat anjir ditempel di Mading sekolahan Itu gak di infoin ke lu Gak ada infoin Jadi gue baru tau tuh Anjir ditempel di Mading sekolahan Jadi cover boy Anjir gue Terus pulang ke mama Tuh mah bilang Tuh mah kalo dikirimin gini 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 Ya tuh diaring A Biar kayak Thomas Georgie aja Jadi model anjir Gila Dari situlah gue langsung Tiga SMP kan Terus yaudah gue Casting 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 Ada yang lolos Oh Jadi emang Emang Berarti 20 tahun itu diawalinya dari SMA Berarti ya Dari SMP SMP Kelas gua SMP tuh kelas 2 Pertama kali Ikutan foto-foto dulu Ada merek baju C59 Oh iya tau Hany & Roberto Jaman itu ya Gue C59 Terus Kelas 3 SMP Gue jadi cover boy Udah tuh Abis dari Jadi 2000 Jadi model 2001 gue jadi cover boy Udah langsung masuk TV Wah Masuk mana dulu SCTV ada sih Neton Tunjuk 1 bintang Nah itu juga lucu tuh cerita gue Tapi memang gue tuh sebenernya Us Gak ada skill sebenernya Iya itu kita tau Gue tuh kalo pemain bola Ibaratnya kayak siapa coba Filippo Inzaghi Ngetime di depan Ngegoalin aja gue mah offside goal Bodoh amat Yang penting gue ngegoalin Kalo gue mah Iya 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 Wajar sih ya Serba kebetulan Laus Iya lo musik lu Apa yang lo dapet sekarang Itu dari hasil offside iman Bener Semuanya dari hasil offside Semua dari hasil offside Dan... Tapi orang yang mau kaya gue tuh ngga bisa Us Anjij Emang iya Us bener Itu, itu yang mau gue omongin Karena gini Orang pake jadi Rehav Ahmad Ngga bisa Tapi kalo lu misalkan Oke Misalnya lu pake jadi reha �ическая Susah Nih Nih Lu bisa nyelesain skandal ini gak? Nih, lu bisa nyelesaikan masalah ini ga? Belum Gak bakal bisa, Bi Tapi memanage hidup itu yang perlu belajar, Us Bener Gila Memanage hidup itu harus Gila Ngomongnya pake gesture Emang bener Us Orang itu belum tentu dia bisa memanage hidupnya loh Iya, iya, gue setuju Bener ga? Gue setuju Orang, setiap orang yang sukses Setiap orang yang kaya Setiap orang yang berhasil Itu berarti dia bukan orang sembarangan Emang iya, ada faktor luck Faktor luck emang iya Tapi juga Itu orang bukan orang yang sembarangan Sebenernya Siapapun itu, lu sebut siapa? Uus Uus Menurut gue dia bukan orang yang sembarangan Kan, tapi kan gue sembarangan kalo ngomong Kalo nge-tweet Tapi sembarangannya lu juga itu Malah menjadi ciri khasnya Uus Bener ga? Iya dong Belum tentu orang Ada yang bisa sembarangan Tetapi dengan Membuat orang Menjadi Menengok Sembarangannya Uus kan orang nengok Anjing si Uus Lucu dia Coba kalo orang yang lain sembarang itu Ah Tai lah Gitu Banyak orang yang merasa Ada juga sisi lain yang Yang orang-orang yang mikirnya Lu sama gue tuh beda banget Lu sama gue tuh kayaknya Kayanya dua Dua hal yang Kayak langit dan bumi Dan menurut gue Itu valid Tapi ga gue sama lu Ternyata banyak samanya Waktu kita ngobrol kemarin Iya ga? Sebenernya kita mikir sama Iya sih Cuman Cuman kita beda casing aja Betul Betul Beda casing Iya 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 Karena Raffi Ahmad itu adalah orang yang kemarin gue Setelah dia ngomong tuh Dia pengen jadi Bukan pengen jadi bintang Iya bener Tiap orang itu Kalo punya ambisi Pengen jadi bintang Itu orang ga bakalan pernah sukses seumur hidup Karena dia udah salah Karena bintang itu Yang namanya bintang seterang-terangnya Hanya sebeberapa saat Dan dia akan redup Tapi kalo kita Mau menjadi langit Langit itu Bisa menyesuaikan Kadang dia pagi Siang Malam Dan langit itu Akan meminta semua bintang-bintang ditempel Bukan hanya bintang Matahari Ramayana Robinson Itu bisa gitu Gue bayangin Ada satu ketikannya gue Dulu tuh gue main sinetron Terus main sinetron Main film Abis disitu gue nyoba-nyoba Gue duluan dibayar sinetron Ibaratnya sama film Film mau udah puluhan Mau ratusan Sinetron udah puluhan Gue jadi host lagi dibayar 2 juta perak terus Terus ada satu orang ngomong Lu goblok lu Kenapa emang? Lu tuh udah jadi bintang Tanya Ih maksudnya bintang Lu tuh udah jadi bintang sinetron Udah jadi bintang film Ngapain lu jadi host Di pembawa acara Kenapa? Gue bilang Ih mau jadi pembawa acara itu Lu tuh menampilkan bintang Oke kita panggilkan ini Dia uus Berarti lu tuh bukan bintang Anjir gue digituin kan Tapi dari situ gue menyadari Ih anjir dalam hati gue Gila bang Gue mau gak pernah mau jadi bintang Akhirnya gue bilang sama dia Gue tuh gak pernah mau jadi bintang bang Gue bilang Ngapain mau jadi bintang? Gue pengen jadi langit Suatu satu bintang gue tempel-tempel Gue bilang gitu Gitu Karena kalo kita beneran Jadi Capek kalo hidup kita pengen jadi bintang Bintang itu cuma pengen selalu di atas Bener kan? Cuman pengennya Saat malam dia terlihat terang Giliran redup dia gimana? Giliran dia redup dia bingung Aduh aku sudah tidak bersinar lagi Aku sudah tidak bersinar lagi Aku sudah tidak bersinar lagi Apa yang bisa aku lakukan? Pansos Aku mau pansos Bagus Itu bisa terjadi Bener gak? Thank you Arafi Thank you Pisan Ini yang membuat gue sama Madi anjing Tapi bener Dia kalo saat bintangnya redup Mau pansosnya ke siapa? Dia mencari langit-langit yang lain Gue udah pernah melihat lu di Youtube orang Di konten orang lain Terlihat males-malesan Gue ngeliat lu Dan sedangkan gue liat jadwalnya Ini kan gue di kantornya Tapi nih ya Jadwalnya berantakan Padahal Raffi Jadwalnya berantakan Sampai malam aja lu masih ada bola Masih main bola Masih nongkrong Masih ngecek editing apa jam 3 pagi Ini kelakuan Raffi Ahmad nih ya Apa jam 3 pagi masih ngecek editing segala macem Lu di konten orang Lu masih mau kayak Oh iya lu masih mau Harus lah Makanya gue kadang juga Kalo gue juga sama Us sebenernya Ada Karena gue tuh dulu pernah susah Maksudnya susah itu dalam arti kata gue pernah Pernah dalam posisi gue juga pengen Pernah gimana ya Pernah gue dalam kondisi Gue kan bukan yang tiba-tiba Teg jadi gitu Us Ya 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 Gue kan yang bener-bener ngerasain juga Dari honor 500 ribu Hidup susah Maksudnya susah itu dalam arti kata Ya bener-bener yang ngerasain gitu Ngerasain hirarki Wah ngirit Wah ngirit Ngerasain hirarki Apapun itu gitu Jadi Jadi saat Hah? Raffi Ahmad ngomong hirarki Iya Raffi Iya hirarki Kamu itu Ngerti gak kak? Kamu ngerti hirarki gak sih? Kamu itu Enggak netizen tuh bakal kaget kalo Lu tuh simpeter ini Lu tuh jangan terlalu nunjukin siapa dari lu Gue tuh gak pinter otaknya Tapi gue pinter hidupnya Anjig Allah Gue pinter hidup Us Gue gak perlu pinter otak Us Gue Mendingan Maksudnya karena lu paham Lu pernah susah Dengan hirarki yang Oke lu Murah Lu minggir aja Gue ini Gue bintang Lu minggir Lu pernah ngalamin itu Terus akhirnya lu Gue tuh dulu pernah ya inget nih Ini Ahmad Dhani Cuman gue sampe ngomong gitu sama Ahmad Dhani ya Gatau nih mas Dhani inget atau enggak Jadi dulu Gue pernah nih Us Terus pertama kali gue jadi host Talak tanggal lagu Gue baca nih Jadi host kan dikasih script Iya Iya kan Gue udah ngomong sama Ahmad Dhani ya Tapi lupa lah Wah memang dia kan Wah waktu itu lagi top topnya Dan sama lagi bintang 5 sama Once Waktu itu baru langsung diganti Ada tiga pertanyaan misalnya nih buat Ahmad Dhani ini Tet 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 Ya mas Gini gini pertanyaannya sudah habis Biasakan FD gini ayo tanya lagi Ya namanya gugup dong disamping Ahmad Dhani dong Gua bisa sampe Ahmad Dhani Mungkin dia bete Genjreng-genjreng Dia langsung nyanyi loh Anjir gua dulu pernah digituin loh Sama Ahmad Dhani Gua inget banget gua ngosah melalui dia si Tebela Gua mpe tengok-tengokan sama dia Karena si Ahmad Dhani nya Mas Dhani waktu itu kan Kayanya dia ngelirnya Lu mau nanya gua lagi ngasih gitu Dan gua bingung gitu Pertanyaan udah habis Langsung dia tiba-tiba Dan selama waktu itu gua bilang sama Mas Dhani Anjir mas gua dulu udah Ngedeg-deganya Dan Ahmad Dhani kan Gayanya kan Gak mau ngeliat ke kita gitu lagi Tapi gua pernah merasa Sekecil itu gua juga pernah merasa Anjir gua bilang gila Ya itu dia maksudnya kayak Apa yang lu alamin sekarang Apa yang lu adepin sekarang Kadang-kadang kan orang ngeliat kayak Kayak Raffi Ahmad tuh kayak Gila duit banget Gila konten banget Sampai tiap hari bikin konten lu Gila kali rapi gitu Semua di kontenin di rumah lu Di luar apa segala macem Lu kontenin gitu Orang tuh ngeliatnya cuma dari perspektif Ah Raffi Ahmad gila duit nih Padahal menurut gua Setelah kita ngobrol nih Kayak lu mengapresiate Hal-hal kecil yang lu alamin Sampai lu mau bantu orang Karena lu pernah ngalamin susah Jaman dulu Makanya lu mau kayak Tiap kali collab lu maksimal Tiap kali collab lu nunjukin Performa yang sama Seperti apa yang ada di konten lu Gitu Dan menurut gua itu hal yang Jarang gua temuin bro Gua tuh susahnya lama us Gua tuh Dari 2001 Sampai 2013 Gua tuh sebenernya 10 tahun lebih Ya maksud gua Sampai 2006 Itu gua masih oke Oke lah Setelah 2006 Eh maksud gua 2001 sampai 2006 2007 So so lah 2008 2009 tuh Ya lebih baik lah Tapi gua juga lama banget tuh Sok gitu Cukup lama Jadi gua Dan sebenernya bukan apa-apa di duitin sih Sejujurnya Ya memang duitnya akhirnya Karena sekarang Kita udah pengorban dunia panjang banget Betul betul Ya dateng sendiri us Betul betul Ya dulu gua harus bangun cepet-cepet Karena gua ngejar duit Gua tuh pengennya Gua cepet-cepet tidur Itu duit nyamperin gua sendiri Secara otomatis Jadi orang suka mikir Si Raffi tuh gila duit Sebenernya sih gua bilang Ya karena sekarang Ya gimana Duitnya dateng sendiri gitu Nah itu dia Ya alhamdulillah Dan lu jangan Jangan mikir kalo misalkan Ah Raffi amat sekarang Semua dikuatin segala macem Ya emang Karena emang ada mindset Yang dia Tanem Dia pengen Duit itu Udah bukan lagi yang bangun tidur Pagi banget gitu Yang Gitu Ya misalkan ada yang bikin quotes Bangun sepagi-paginya Kalo engga Ntar rezekinya dipatok ayam Ya kan dipatok budak Ata dipatok ayam gitu Nah menurut gua Quotes-quotes ini tuh Muncul dari orang-orang yang emang Ya udah emang Ini untuk Apa ya Ngobatin hati lu aja Gitu kayak Buat apa sih gua bangun pagi Oh iya Kalo gua ga bangun pagi Rezeki gua Itu udah ada Tapi ada suatu ketika Lu akan senang Jika lu bisa bangun siang Bener Tidak ada yang lebih Membahagiakan Di dunia ini Selain kore kuping Ya Kore kuping enak banget bro Tapi gua sampe sekarang bangun Masih pagi us Pengen Itu memang gua kadang kalo ada satu hari gitu Ya Gua sengaja pengen bangun siang Tapi gila Selama satu bulan 30 hari 31 hari Ya gua paling bangun siang Cuma satu dua hari Hmm Karena gua tau Yang gua sekarang mau lakukan itu adalah Ya udahlah Toh juga kalo gua susah Ga ada yang bantuin Kalo gua seneng Ya paling Ya emang bener ada gula ada semut itu bener Makanya emang bener Udah lah gua sekarang Apapun itu Yang gua kerjain sekarang Udah lah Kerjain aja sampe memang Tapi gua tau Gua mau kemana nantinya Ya gua ngerti gua paham banget Maksudnya Reflek lu untuk bangun pagi Jadi kalo bisa dibilang kalo misalkan Tapi dari cicilan banyak pertama Ini jujur gua Gua dulu kerja awal kira-kira cicilan banyak Gua artis old school Bener Tapi itu sampe 2000 Ya dulu kan kaget juga dulu Setelah gua satu SMA Dapet honor Satu sinetron Gua satu SMA itu udah 5 juta Satu sinetron gua ambil dua Jadi udah banyak Udah mau beli ini beli Cuma gua dulu pernah gini mikir ya Anjing ngapain sih gua mau beli mobil Misalnya mobil baru nih Gua beli hargan dulu 300 juta Anjing gua tanda tangan Ya udah turun harganya Ya dong Misalnya gua beli Udah turun dong Ya udah gua cicil aja Jadi gua itu dulu Cicil 3-4 tahun Udah lunas gua jual Udah lunas gua jual Gitu gua permainannya dulu Oh iya 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 Abis itu upgrade mobil Upgrade Ya jadi ada Ini teman teman lama kan Capek juga sih ngicil Dari situ Tapi ya udahlah Bagaimana dengan orang-orang yang Gua tauin Maksudnya dengan semua struggling lu Cara lu ngebantu orang Cara lu appreciate proses lu Yang gua bilang Gua sampe nge-tweet Mulai hari ini Gua cinta sama Raffi Ahmad Karena kenapa? Karena banyak kesamaan gitu Karena gua pun sama Maksudnya menteri teman-teman gua Ketika Kayak Ada salah satu teman gua Yang Nanya ke gua Terus lu diundang kesini Lu diundang kesini Segala macem Duit lu pasti banyak sekarang Laku banget lu di Youtube gitu Tiap ada lu Viewersnya gede-gede segala macem Pasti lu dapet duit kan? Gua bilang Gagak Gagak Terus teman-teman gua bilang Lu goblok lu Harusnya lu kasih tarifin mereka Gua bilang Enggak gitu bro Emang gak gitu Itu salah Itu lu salah Enggak begitu bro Gila Pertemanan itu Enggak bisa diukur Pakai duit bro Anjing thank you Itu gua paling sebelah sama orang yang Menurut gua Apa-apa duit Apa-apa duit Gua gak bisa bro Gua bilang kayak Lu tau gak kenapa hidup lu stuck Gua bilang kayak gitu Hidup lu gini-gini aja Gua udah sampe sini Apa bedanya? Karena gua masih menyempatkan diri Buat-buat teman gua Bener Walaupun gua cuma sekedar hadir Ngobrol kayak gini Gua bikin konten Bantuin mereka apa segala macem Orang bilangnya Sini pansos ini Gua bilang kayak Enggak ini teman gue Gitu Lu mau ngomong apapun Ini teman gue Gua gak bisa bilang kayak Ya lu mungkin lu jarang meluangkan waktu Untuk teman lu Karena semuanya soal ukuran uang gitu Gua sama Raffi Ini begini nih Gua bayar dia Gapunya apa-apa gua sekarang Ngapain lu bayar gua Iya kan gak penting juga Ngapain Beneran kita tuh Aduh jangan pikir deh Teman itu menurut gua ya Enggak ada Bayar-bayar Lu di entertain 20 tahun Raffi ya Lu tau lah Maksudnya Sesusah apa Kita mendapatkan teman Lu tau sendiri lah gitu Beneran Tapi dunia entertain tuh Memang kejam ya Ada orang yang memang susah Mencari teman yang Teman yang bisa seirama itu susah Kadang gua juga Hanya say hi say hi Ya gua menghargai siapapun itu Mau Dulu mau Komika kan gak ada Dulu Ada komika Ada Ada apa lagi Ada stand up Komedi Komika sama ya Terus ada film Ada apa Ada apa Ya kalo gua mau mencoba gua Melebur di Mencoba melebur As a personalnya aja gitu Lu gak liat ikutan Audisi stand up gitu lah Raffi Lu tinggal Gua kasih lu materi deh Ya sebenernya Pengen dan gua coba bisa Cuman Gini us Gua sekarang mengaku itu Gua Udah hidup itu udah kayak robot Sebenernya Gua Pagi disini Disini Jadi untuk gua Tapi apa yang gua liat hari ini Lu bukan robot Lu manusia lu tadi jelasin semuanya Ya gua seneng Gua seneng Cuman Terkadang Ya Apa ya Gua tuh sebenernya orangnya juga kurang pedean gitu Maksud gua Gua tuh akuin ya Nih misalnya kayak sama Uus gitu Ya dia kan gua menghargai Dia Menghargai komunitasnya mereka Iya Dengan apa yang lu bikin itu Semuanya On script lu cari Lu cari gitu Sedangkan kalo Mungkin Gua lingkungan gua Kita kan by spontanitas gitu Betul Tapi ya gua juga Apresiasi apa yang lu dan temen-temen lu bikin tuh Menurut gua juga Ya Rajin Lu harus ikutan stand up comedy Indonesia Lu ikut audisi Pas dateng Lu cuma ngomong gini doang Janji Gitu Kok janji? Kan janji suci Stand up comedy Indonesia Suci Gitu Jadi lu tinggal Assalamualaikum Saya Rafi Janji Gitu Jadi apa acara ini? Janji suci Gitu Udah selesai Program ini jadi program saya Gitu Gua tuh kenapa sama Rafi Ini pertama kalinya gua ngobrol akrak Di Republik Sosmet Itu pertama kalinya gua ketemu sama Rafi Dan gua tau Rafi kayak gimana Ini gua nih anak baru nih ya Gua anak baru di Republik Sosmet Rafi ini udah Ya itu dua ribu berapa? 2018? 2018 2018 ya ya Cuma bertahan 6 bulan lah itu programnya Disitu gua ngeliat Disitu gua ngeliat Rafi Ahmad nih Oke emang datangnya telat Gak wajar Gak maksudnya Ya wajar aja gitu Maksudnya dia sibuk Yaudah kalo telat yaudah Biarin aja sih gitu Kalo gua ya gitu Kalo yang lain kan Rafi ini nunggu Rafi doang nih Nunggu ini doang Menurut lu Yaudah kan Kan jadwal lu gak sama Madi anjing gitu Kayaknya Biar dia dulu gua bilang Tapi dia masih usaha Pake patwal apa segala macem Dateng Kita briefing segala macem Dia ikut walaupun ngantuk ya Sebelum gua mau mulai segmen gua yang Apa gitu ya Yang lu jadi sepir online tuh Sebelum kita take Rafi tuh ke gua gini Us kita ngapain ya Lah anjing Lah kan dia udah Udah Saat itu mungkin udah 18 tahun di TV Pernah main sama Olga Pernah main sama Komeng Ya gua kan Gua ngikut dia dong Harus ya Gua tuh kemana-mana Gua coba gini Maksud gua Gua tuh mencoba mengikuti ritme Dengan siapapun Dengan gua main Maksud gua gini Kadang kan Ya kayak misalnya gua main Ada lu gitu ya Yaudah gua nanya Us kita ngapain nih Ya gua coba ngikutin lu Sambil Ya Karena Karena kalo kita jadi Diri sendiri Di setiap acara-acara gua nih Anjir orang Muak kali ini Gua juga Gua gak lucu-lucu amat Emang begitu-begitu Muak Jadi gua tuh sebenernya Harus mencoba Di setiap parter yang gua ada Gua berlindung sama mereka Berlindung tuh ya Ya dengan Jadi supaya Gitu loh Maksud gua sama Suley Kan gua ngapain nih Sok gua ngikut Gua sama Andre Gua ngikut Sampai mau siapapun Jangan kan ke senior Ke yang baru aja gitu us Karena gua orang itu Bukan yang Ya itu dia Karena gua tuh gak ada ambisi apa-apa sebenernya Dalam hidup gua us Itu lah Gua tuh sama Olga nih Sama Olga Yaudah Amarum Olga mau apa Yaudah gua mau ikut Gitu Lu fucked up gak sih Raffi Ahmad Bener gua Lu fucked up gak sih Kayak Lu bilang ke diri lu nih Sekarang ini tadi Barusan Iya Lu bukan orang ambisius Sedangkan orang-orang Ambisius pengen jadi Raffi Ahmad Goblok Goblok Gua tuh cuma Orangnya gua tuh semangat Gua tuh apa-apa semangat Gitu karena Gua percaya dengan kita semangat Iya Itu oke Tapi kalo ambisius maksudnya Ya enggak Enggak yang harus Maksud gua Ini di acara ini anjing Gua harus yang paling bagus nih Oke 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 Kalau gua yang penting mah Acara ini panjang Acara ini panjang Acara ini panjang Acara ini panjang Udah cukup us Tapi lu gini Jadi ada beberapa hal dari Raffi Yang sebelumnya gua ada obrolan sama dia ya Jadi gua sama Raffi tuh Sama-sama mengamini kalo kita berdua jadi keset Iya Kita berdua sama-sama Tidak apa-apa kalo kita menjadi orang yang tidak lucu Dalam sebuah program Tidak apa-apa Karena gini Karena gua pribadi Gua pun Kenapa gua bilang gua sayang banget sama dia Gua bilang gua cinta sama dia Karena apa yang gua rasain di industri Sudah lebih dahulu sama abang ini Sudah lebih dahulu Cuma bedanya mungkin Ya gua mau mulai karir di umur 25 Dia dari SMA Gitu Yang kadang-kadang gini Orang tuh menyamakan posisi gua Dengan posisi artis lain gitu Gua nih Bisa satu frame sama dia nih Di video ini Itu blessing Gua gak tau dapat dari mana Itu blessing Karena kenapa? Gua nonton dia sahur anjing Keluarga gua nih Ten te ten ten tenenene Wih Wih Memang tau Gua nonton gading Gua nonton Andika Gua nonton lu tiba-tiba satu frame bareng Dan gua sama sekali tidak mengikuti apa yang dikata Yang dibilang sama orang lain ush jaga image lu nah lu gak pernah jaga image ush jaga reputasi lu ush hargai nah gua tanpa melewat, tanpa mengikuti saran-saran itu gua coba buat, gua telah pokoknya gua orang, dalam hati gua gua bilang gua orang baik, gua pengen ini, gua pengen ini gua pengen ini, gua pengen ini dengan cara gua sendiri dan gua bisa syuting di runs entertainment jam 1 pagi bener gila lu itu sebenernya salah kalo orang bilang nih jaga image itu salah yang bener, jaga diri lu baik-baik itu paling bener ya bener dong, ngapain lu jaga image anjir, yang paling bener tuh jaga diri lu baik-baik bener dong, image itu gak penting ush, image itu maksud gua, bukan sesuatu hal yang, apa sih gitu lu kalo lu cuman disukain karena image lu begitu, itu gak bakalan abadi, bener gila lu mau jadi apa sih lu mau jadi image seumur hidup lu lu cuman pengen terlihat seperti malaikat tidak bisa ush gak bisa karena hidup ini yin yang ada hitam ada putih ada hitam ada putih hitam itu adalah pembelajaran kita lu mau jadi apa kalo kita belajar ush anjir kamu Raffi bangsa lu mau image, image lu mau makan apa sih lu tuh harus jaga image aduh, gua mau ngapain gua jaga image gua akan jaga diri gua sebaik-baiknya gua bilang sama Raffi, gua sambil minum gak apa-apa kak ya gak apa-apa, bodo amat gua bilang gua kalo ada memang gua juga gak gua dulu pernah bandel apapun itu gua juga sekarang kalo ada waktu memang yang pas gua juga kalo mau minum pada waktu yang tepat gua minum juga gak apa-apa emang Raffi lagi gak pengen minum hari ini karena abis pusal tapi gua kalo minum besok capek pasti makanya bilang gua bukan hal apa ya tapi gua nemuin kemaren Raffi Ahmad minum sama gue banyak banget udah lama itu lu cerita ngalir hebat lu sampe bilang ke gua kayak ush lu tau gak gua tuh salut sama lu lu gini gua orang yang nonton lu sahur nih sama keluarga gua nih dengan kondisi kemiskinan gua makan begini nih nonton sahur lu nih kayak tiba-tiba orang itu tuh orang yang gua tonton muji gue terus lu tuh lucu banget emang susah buat komedi lu tuh untuk diterima banyak orang tapi gua salut sama lu emang bener ush lu tuh oke lu tuh bagus cuman sebenernya banyak aja orang kenapa yang gak suka karena mereka sirih pengen jadi lu gak sanggup dan gak mampu itu serius beneran kalo gua iya gua kan kayak misalkan iya gua kayak ya emang gua bercanda gua sehari-hari lu tanya rafi dan gua ngobrol sama dia tanpa kamera pun ya bercandaan gua gitu kan ya seperti apa yang gua tunjukkan di tv jadi kayak kadang-kadang orang tuh gua ngelobok di tv tuh ya emang gua kalo gak ada kamera juga bercandaan gua ya begitu sama kayak rafi koprol ha 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 aduh kemarin tuh yang baru tuh 8 hal yang membuat rafi ahmad menjadi artis paling sukses atau paling kaya di indonesia punya aset ini apa segala macem ih si anjing masih bangsat-bangsatan hari ini sama gue lu kalo lu punya gedung lu punya perusahaan lu belum tentu masih gini sama gua lu sedar hahaha iya kan iya kan lu masih ngeluangin waktu lu bisa tidur ya kan ngewe sama gigi iya kan hari ini belum nih udah lama iya karena itu capek aduh ya gak pernah capek pokoknya belum belum punya anak lagi aku karena pulang malem tapi gini tapi gini kalo kesetiaan urusan kesetiaan gua berpatok sama rafi ahmad urusan anak gua matok sama rafi rafi aja yang sekaya itu anaknya cuma satu aku tidak ingin membebani diriku dengan banyak anak lagi aku bilang rafi rafi nambah anak gua baru nambah anak tapi gua baru mau nambah anak tapi maksudnya lu tuh pun orang-orang yang sadar kan kalo misalkan ngededik anak tuh gak sembarangan bener tapi gua mikir gitu kok dulu waktu dulu waktu gua pertama kali sama gigi abis nikah ayo kita punya anak 10 11 wah banyak tapi tapi awal-awal gua emang gak beres maksud gua gua tuh saking orangnya gak bisa diatur-atur sepertinya kita sama bukan bukan sama itu bukan hal yang baru ya untuk mengetahui hal itu ya tapi ya semakin anak ya mungkin kalo lu gak ngasih gua anak lagi disuruh gua agak-agak waras dulu sekarang udah agak waras nih makanya kemarin sempet hamil gigi tapi keguguran karena kecapean ya tapi gua menyadari gitu oh ya memang ternyata ngurus anak itu aduh gak gampang juga gitu gua takut juga sih sebenernya ini yang kayak gua lakuin sama rafi sekarang ya dia juga salah satu anak yang center point gua tuh suka takut gua juga suka takut aduh apakah anak gua nih ternyata setelah dia umur 4-5 tahun dia ini gua liat gak selaras sama gua dia kalo ada kamera itu bisa marah dia bisa kalo ada kamera papa bisa gak matiin bisa wah anjir gua bilang waduh ternyata dia belum tentu sama nih mau gua nih wah anjir dan dia tuh bisa dari semua mau istri, mertua, nyokap yang bisa memarahin gua tuh akhirnya cuma anak gua marah sih dia itu dia itu karma terbaik itu muncul dari anak sendiri makanya gua gak pengen punya anak cewe nanti anak gua yang cewe punya cowok bangsat kayak gua hahaha pas segala macem itu banyak orang-orang yang ada cuplekan-cuplekan ya rafathar yang katanya udah lu gak usah prank-prank lagi gitu aku tuh gak mau ada ya yang lu omongin barusan gitu dan ternyata bener itu dan gua menyadari kalo ya lu selama ini kan selalu ngebecandain ada mimnya tuh si siapa anaknya Mbak Im? Kiano 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 sama Rafathar dibikin comic strip gitu eh enaknya kita enaknya apa udah kaya dari lahir itu lu bisa ngebecandain anak-anak mereka nih Raffi dan juga Mbak Im Wong nih kan tapi lu tuh gak terima kalo misalkan emang konsekuensi dari apa yang dikerjakan ya ya itu ya Fi ya iya itulah gua jadi juga suka aduh suka gua juga tidak menyangka si rafathar itu ibaratnya rafathar gempi lah gitu ya mereka tuh ya banyak juga ada anak yang lain tapi menjadi center point wah gua semakin kesini sebenernya wah kayak gua nih sebenernya awalnya gua bikin youtube ini demi Allah Rasulullah ya gua bikin youtube pertama kali itu hanya ingin mengabadikan family gua kalo suatu saat nanti gua bisa style youtube itu gitu maksud gua gua anjing thank you banget Fi demi Allah gitu awalnya gua thank you banget Fi mana ada gua pertama kali gua anjing tadi biasa-biasa aja gitu lu tanya ini ini dari si Saru ini dari awal gua bikin youtube nih ya Ruh gua kan bilang sama lu gua bikin youtube karena mengabadikan karena itu mengabadikan suatu saat gua nanti tua gua pikun terus gua lupa gua bisa tau temen-temen gua siapa aja nih yang pernah ngobrol sama gua gua itu yang gua lakukan dan ini gua sama orang tuh bilang anjing si Rafi live-nya nikahnya sama tv di live-live-in sejujurnya ya untuk ngomongin honor dan lain-lain gua sampe bilang mereka terserah lu mau bayar-lain aja karena gua tuh tadinya sama Nagita berantem sampe gila-gilaan Nagita gak mau di live-in karena kan Nagita kan waktu itu sedangkan gua waktu itu di berbagai macam tv kan maksudnya apresiasinya mereka ke gua tuh ibaratnya gapapa dong ayo nikahannya demi Allah tadinya gua tuh us terus anjir ya sekarang kalau di becanan gitu-gitu gua mah iya-iya aja iya gua dapet duit tapi itu pun gua gak nego dikasih wah tapi dengan berantem-berantem sama gigi akhirnya gua ngomong udahlah sayang gua cuman pengen di abadiin aja lah seenggaknya gitu maksudnya dimana gua memijakan kaki gua di dunia entertain selama 15 tahun dia mereka memberikan apresiasi ini ke gua sesimpel itu awalnya tapi setelah itu malah sama halnya dengan youtube begitu persis tapi ya gua gak tau jadi banyak orang yang salah kaprah ya itu sejujurnya tuh sejujurnya mana aneh sih was dulu gua pikiran anjir gua pengen di live-in masa kita nyodor-nyodorin ke tv gitu ibaratnya maka aduh lu lu keren sih maksudnya gua gua akuin gua orang yang yang gua sampe bilang sama manager gua gua gak boleh budget gua di atas gading sama Andika bukan karena gua ngerasa kayak job desk gua lebih sedikit atau mungkin apa segala macem karena gua respect sama mereka gitu gua seumur hidup sama Almar Mullah Desa Putra hampir gua kerja bareng sama dia itu dari 2003 2002-2003 sampe dia mengembuskan nafas terakhir nih ya itu gua sepuluh pekerja panjang banget puluh tahunan lebih gua kerja bareng tiap hari sama dia demi Allah gua gak pernah tau honornya dia berapa demi Allah gak pernah gua tau honornya dia bukan gua gak pernah tau karena gua mau tutup telinga gua gua gak boleh tau honornya dia gua juga sama Luna Maya gua gak boleh tau honornya Luna Maya berapa gua tuh tau budgetnya mereka berdua nih Andika sama Gading di tahun keempat gua kemana nama mereka terus gua bilang ya oh yaudah terus gak tau kenapa mereka karena mungkin situasinya karena kita emang beneran temenan gak cuma ngomongin di depan di kamera kita akrab apa segala macem jadinya gua dari mereka sendiri udahlah untuk beberapa proyek berikutnya kita samain yuk itu gua bro enggak lu tuh lebih lama dibanding gue cuman tapi gua lama di industri ini gua tidak gua tidak pernah mendapatkan pertemanan yang serial ini jadi ya anggap aja ini buat ngebayar waktu yang hilang itu anjing gua yang kayak efaktap gua kayak anjing gak perlu tapi menurut gua karena memang namanya kita juga manusia manusia tuh seenggaknya tetapnya manusia ada kadang perasaan dimana kita juga terkadang suka yang tadinya biasa-biasa aja kadang penyakit hati itu kan ada aja ada aja mendingan gua tuh orang itu gua gak po ini gua ya gua gak pernah mau tau rejeki-rejeki honor-honor orang lain gua gak pernah mau marah sama orang lain karena kalo gua marah sama orang itu repot kenapa? ya repotnya menurut gua tuh gua tuh kenapa orangnya tuh daripada gua tuh jarang marah kecuali kalo memang dalam keadaan yang memang udah yaa udah, udah, udah ya kayak misalkan lu sama gigi waktu gara-gara nikah lu gontok-gontokan apa segala macem itu pun gak marah itu gak marah? itu pun cuman cuman argumen argumen gua jarang marah kalo jarang gua susah juga marah jadi gua kalo marah ataupun gak perlu karena nyesel sendiri sama, gua tau nih honornya siapa gitu itu tuh gua suka nyesel sendiri tuh ngapain sih gua harus ngitung-ngitung rejeki dia betul sih tapi itu bener gua tuh paling gak mau tau itu urusan gitu itu gua sama makanya gua bilang gua sama Rafi tuh banyak-banyak samanya karena gua selama ini gua syuting gua gak tau awalnya gitu gua gak tau budgetnya Andika gua gak tau budgetnya Gading yang gua lakukan sama Rafi itu sama gitu kayak gua tuh mencoba untuk si program ini jalan karena ini buat sama-sama gak? sama-sama itu tapi yang kalo di posisi gua yang sering disalahkan tuh gua tapi gak ada yang namanya karena honor gua misalnya anjing honor gua misalnya dibayar 100 juta program itu sukses gak ada gak ada superman ada yang superteam itu menurut gua jadi gak bisa lah lu emang jadi sesuatu ah nih lu liat nih tuh tuh ini beneran ini gua yang bikin tau maksud gua we are not superman but we are superteam emang gak ada bro lu mau saya buat apa gua gak bisa lah gua juga dibayar gua mah lu percaya gak percaya honor gua dulu yang ini dibayar sekian yang gak yaudahlah jalan aja dulu gua gak usah musing kita kalo ngurusin masalah apapun soal duit us anjing sakit kepala kita betul thank you banget itu bener gua gak yang ngomong gini tuh bukan orang miskin gak kalo yang ngomong ini orang miskin jadinya keleise ini bukan soal uang ini soal idealisme gak yang ngomong gini orang yang punya duit itu itu yang yang gua bilang kenapa gua jadi cinta sama rafi amat karena ada beberapa hal yang yang akhirnya dia cerita sama gua ya gua pun ingin gitu kayak melakukan apa yang lu lakukan apa segala macam cuman kayak udah lah biar lu aja yang ngelakuin gua lakuin apa yang gua lakuin jadinya kayak lu support rafi support dengan gua ada di kuih dengan semua karakter gue gua juga kayak salut sama dia yang kayak wah anjong selama ini ternyata gua diterima di kuih karena sebagai warna yang berbeda jadinya wah panjang gitu urusannya sama rafi amat kontol kenapa jadi dalem banget sih ini tolong tapi us kemarin pas minum-minum nangis lucu banget wah tapi lu sekali-sekali memang kadang gini ya enggak karena gini gua tuh orangnya perasa ama gua juga orangnya sebenernya sensitifan tapi gua orangnya lebih kayak ah yaudahlah tapi gua tuh orangnya gua orangnya perasa gua ketika gua ngerasain misalnya kayak Raffi dia ngomongin hal-hal yang kayak barusan kita omongin gitu terus lu anggepannya aja gua orang baru kendal sama dia terus dia cerita semuanya ke gua terus gua kayak kayak aduh jangan dong ini lu terlalu mirip sama gua soal budget soal ngalah di program soal ngalah spotlight gua gak apa-apa gua gak kesorot gak masalah segala macem hal itu diomongin sama Raffi gitu terus gua kayak jadi gua tau kenapa gua ketemu sama lu hari ini ya karena proses yang sama gitu terus gua kayak gua lagi mabok gua mau kalo gua bilang kayak katanya nih kalo orang mabok itu dekatakan kriminalitas lah gua mabok nangis anjing Raffi amati banyak banget yang orang ngomongin jelek sama dia pas segala macem terus dia bilang dia cuma bilang gini doang yaudahlah orang mau ngomong apa juga terserah dia dari semua artis-artis yang punya power gua mau tanya sama lu Raffi tapi apakah anda pernah mempergunakan UU ITE maksudnya? untuk menghukum orang lu gua 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 pake UU ITE untuk menghukum orang yang mungkin head speech kemana ga pernah sih gua nah lu kontol lu kontol lu gak sebesar Raffi Ahmad lakut takutin iya maksudnya lakut takutin aja betul mengingatkan iya tapi kalo udah waktu itu gua pernah gua tangkep disini lepasin lagi ngapain iya maksud gua udah ya itu maksud gua kayak lu ga seberapanya Raffi Ahmad kok ngahukum-hukum orang gitu akhir ini kan karena karena gua kan sering ketemu nih maksudnya orang-orang gua ciduk nih gua temuin orang apa segala macem lu sadar ga pada akhirnya lu jadi kasian sama mereka pasti itu udah pasti itu karena tidak mungkin yang melakukan head comment itu pengusaha orang yang punya bisnis tidak kawan-kawan bener ga? bukan mereka bukan orang punya mereka bukan orang yang terpandang bukan tapi memang mungkin satu-satunya cara untuk keluar dari relita yang mereka hadapi sehari-hari ya ngatain artis udah jadi gua iya Raffi Ahmad aja sendiri ngerasa kalo pas ketemu kayak anjing ngapain gua suruh dia kesini malah akhirnya lu kasih duit kan iya ngaku sama kesian juga bu ga ini kan dia pulangnya lagi so knows udah gitu di telpon ibunya kan gua telpon ini ibunya mana kata ibunya iya udah ga pulang-pulang 6 bulan terus kerjanya dimana bu? di toko bangunan ya kan kita kesian juga aduh gua bilang iya gua pernah itu yang jaga futsal yang bener lu jaga futsal asli adek yang pengangguran dia stres gara-gara anak adeknya masuk rumah sakit dia ga bisa bayar jadinya dia kayak stres lalu meluapkannya ke gua jadinya gua kayak ya UU ITI itu adalah orang-orang yang mempergunakan UU ITI adalah bukan bukan berarti apa bukan berarti itu nunjukin lu kuat engga lu jadi lemah lu jadi lemah karena kenapa? lu tidak melihat kondisi orang itu orang yang paling lemah adalah orang yang tidak peka terhadap orang-orang di sekitar itu karena gua tau kayak mampus lu kita berantem-berantem nih pas dia ngobrol iya bang gua gini-gini gua nanya sama lu lu ngerasa salah ga dengan apa yang lu lakukan? salah bang oke udah selesai selesai gua ga butuh kamera gua ga butuh wartawan gua ga butuh lawyer gua cuma butuh kejujuran lu ketika lu ngomong sama gua 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 gak ngakuin itu karena gua lagi stress gini-gini itu cukup buat gua itu cukup buat Raffi untuk iya ngapain juga ya iya sih aslinya gua ush gua takut gua tuh orang yang takut dosa gua tuh udah banyak udah deh harusnya nyusain orang ush gua bingung orang-orang yang ngomong seharusnya seharusnya engga lu pernah ada di posisi itu ga? kayak lu ga bisa nyuruh Raffi Ahmad untuk bikin konten bla 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 kalo lu tidak pernah berada di posisinya dia gitu toh pada akhirnya ketika dia ketemu dengan orang-orang yang sepantar sama dia secara finansial secara strata dan segala macem jadinya ngobrol kayak lu sama siapa? siaroni bang siaroni siaroni itu lebih kaya dari gua lah itu orang hebat jadinya apa? ngobrol ga jadi yang kayak yang wah lu harusnya gini Fi gaada 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 gua sama Raffi ush lu harusnya di konten lu gini gaada orang gua sama dia aja ga saling ga saling komplain sama konten satu sama lain gua nikmatin konten lu iya Fi tapi gua ga nonton konten lu gua bilang gitu yaudah emang bukan berarti gua jadi gua jadi ga temenan sama dia temenan sama temenan aja gitu ga ke menurut gua juga ternyata yaudah ga usah terlalu di ambil pusing kaya gini hidup itu udah ga usah terlalu di ambil pusing hidup itu cuma sekali iya 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 Berarti ya, yaudahlah sayang, aku begini. Ya aku begini ya gitu. Gue di depan mini gue gak pernah gue di depannya Nagita menjadi suami yang suci dan baik. Harusnya jangan, janji suci dong. Janji yang agak kotor. Tadinya. Kenapa tadinya? Cuman karena di TV gak bagus. Tadinya gosip banyak, udah mau dirubah sama netizen. Itu janji suci, janji gak suci. Banyak orang yang akhirnya tidak paham soal bagaimana industri, bagaimana kita berkompromi, bagaimana mencari jalan tengah untuk ya solusi buat lu gak terganggu, pihak industri pun tidak terganggu. Mereka tuh gak tau gitu, Fi. Dan mereka merasa lebih tau dibanding kita pelaku yang ada di dalam situ. Itu sih yang gue kadang-kadang sesalkan gitu. Bener-bener. Tapi susah sih, memang sulit kita melawan industri itu sulit. Betul. Makanya lu bikin industri sendiri akhirnya. Sama, bagus, Rabu Ahmad. Thank you very much. Membuat industri sendiri. Ibaratnya memang kalau industri itu gue selalu mengibaratkan itu sirkuit Formula 1. Oke. Yang pembalap-pembalapnya... Ciu, 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 ciu. Lu masuk ke pit ticket, lu pasti ke susul. Lu istirahat sedikit. Lu istirahat sedikit, lu pasti ke susul. Tapi bukan berarti kalau lu istirahat sedikit, lu jadi juara paling belakang gak? Iya dong, bener. Oh iya. Betul lah, jadi gak usah terlalu pusing lah hidup ini mah. Kalau lu butuh istirahat, butuh rehat. Kalau buat gue, iya kita manusia nih kita capek, kita istirahat sejenak boleh. Ya? Tapi kalau kita menyerah, kita jangan menyerah. Kita mati baru kita menyerah. Itu gue. Kalau kata tulisan di Rans Entertainment yang gue liat paling gede ketika gue masuk. My enemy is giving up. Iya. Harus. Karena itu enemy ya. Musuh, tanda kutip. Kalau temen kan gak bakalan. Itu. Iya. Gokil nih. Gue hari ini, gue ngerasanya kayak... Us, lu coba deh lu ngobrol sama orang yang kayaknya bertentangan sama lu. Ini Raffi nih udah paling jauh. Dari jumlah mobil, beda. Dari jumlah rumah, beda. Dari jumlah kenakalan, beda. Dari jumlah kasus, hampir sama. Hampir sama. Jadi, ternyata emang bukan soal masalahnya tapi orangnya. Iya memang orangnya. Beneran deh. Masa, aduh semua tuh tergantung orang sih usnya. Iya. Gimana ya? Emang sebenernya tuh, lu tuh punya musuh itu. Gara-gara musuh lu sendiri tuh adalah diri lu sendiri. Kalau diri lu sendiri memang gak bisa menerima sesuatu hal. Itu akan menjadi musuh terbesar lu ada diri lu sendiri. Sehingga lu gak suka sama diri lu sendiri. Jadi, gimana lu suka sama diri lu sendiri? Eh gimana lu bisa suka sama orang lain, sama diri lu sendiri aja lu dijadikan musuh gitu Us. Gila. Bener gak? Iya langsung. Apa yang di ucapkan Rafael Ahmad adalah, jadi diri sendiri aja gak becus gimana jadi orang lain. Iya bener loh. Sekarang misalnya nih, anjir. Gue misalnya, gue bilang nih. Gue gak suka misalnya kontennya si Us. Terus gue bilang, anjing si Us. Ini di likepang sih. Kontennya gini-gini. Terus kita nge-group tuh. Ngapain sih Us? Mau ngapain? Ngapain? Mau ngapain gua? Gitu kalau gue gak suka terus gue mau ngapain? Anjir. Berarti kan secara gak langsung gue, itu kan musuh gue adalah ego gue gitu. Maksudnya gue gak harus anjing sih Us. Ngapain? Ngapain? Terus gue mau ngapain? Ya kalau gue jadinya nge-grutu. Gue tuh nge-grutu gini. Gue tuh kan sering nge-grutu nih. Karena kenapa? Karena gue sering dinilai sama gitu. Apa? Ya sama netizen. Kayak misalkan, ah Us paling settingan. Us paling ini. Bodo amat kalau gue mah. Nah Raffi tuh bodo amat. Bodo amat? Kalau gue kayak, eh ngentot. Ini Raffi Ahmad nih gak punya waktu buat ngurusin dulu. Enggak, gue mau memang bodo amat. Si anjing ini bodo amat. Tapi gue gak bodo amat. Ini harus ada yang dilurusin nih. Karena gue gak pengen stikmanya. Sama. Karena kenapa? Kalau stikmanya sama, gue ngobrol kayak gini sama Raffi. Ya apaan tuh? Kok ngobrol ngomong anjing? Kok ngobrol ngomong bangsat? Nah penonton-penonton seperti itulah yang sudah dari awal ku usir kehadirannya dari Youtube saya. Anda gak suka? Karena gak suka karena cuma sekedar. Cuma karena kita ngomong kasar. Yang dimana? Ketika ngomong kasar, dibalik itu pasti ada kejujuran. Anjing, keren banget lo. Bangsat, gokil lo. Anjing, gue sedih banget. Tai, udah ngecewain gue. Betul, bro. Betul. Tolong lah. Tolong. Maksudnya kayak ekspresi itu mungkin muncul ketika kita habis ngomong sesuatu hal yang menurut kita kayak, Ini gak ada yang bisa, ah sialan, ah keparat. Itu cuma ada di anime, di komik. Karena untuk menghidari kata-kata bangsat. Jadinya keparat, berdebah, bodoh. Padahal lo pengennya angentot. Pengennya mau ngomong gitu. Ya tapi kan semuanya pilihan us. Betul. Bener kan? Betul. Bener lo pilih. Lo gak pengen, gak pengen ngedenger orang yang lagi pengen ngomong misalnya, pengen dengerin bahasa yang halus-halus. Ya nonton lah si Rahman Kolbu. Si Rahman Kolbu. Bener. Kalo gue begitu, gue mau ngaribut orangnya. Orang kita ngobrol, nongkrong, senatural mungkin. Ya udahlah. Se-segimana seadanya kita, udah jadi jujur. Yang di poinnya adalah kenapa sih ngomong jujur harus ngomong kasar. Lah emang kalo emang naturalnya seperti itu, ya mau gimana? Nanti giliran kita ngomong yang sopan-sopan aja. Ah kayaknya ini mereka berumah sih sama-sama aja im. Eh netizen bangsat, gue kasih tau nih sama lo ya. Gak ada, makanya gue bilang, gak ada jalan yang paling bener. Lo mau jadi Raffi, mau jadi gue. Kalo lo yakini, ya jalanin aja. Gak usah dengerin orang mau ngomong apa. Us, liat us, Raffi amat. Punya banyak mobilnya, lo gak iri? Enggak. Si Raffi. Us, eh Raffi liat tuh si Uus. Punya bini tetenya gede. Lah Raffi juga. Jadi gak harus ada yang diiriin. Gak usah. Gak maksudnya gue sama Raffi gak saling iri. Dia mau pamer. Tapi iri tuh penyakit. Itu makanya paling ditakutin tuh iri. Makanya lo netizen itu ya kalo memang ngomong gitu secara gak langsung dia iri sih. Iya gue tuh gini kadang-kadang. Gue tuh bisa akrab sama Andika, ama Gading, ama lo. Karena gue tidak menilai kalian dari uang. Kayak misalkan. Iya bener sih. Kalo gue dari awal ngomongin soal budget, soal kekayaan segala macem. Itu rapot sih. Gue kayak gak mau gue syuting sama dia. Enak aja. Orang dia lebih kaya daripada gue, masa bayaran gue gini-gini. Nggak gitu. Eh balik lagi karena pertemanan. Gak bisa dibeli pake uang. Iya kan? Betul. Lu pernah ngalamin kan? Banget lah. Temen-temen yang. Wih. Sorry nih gue ganggu. Ada 5 juta gak? Iya ada. Banyak us kayak gitu. Banyak. Banyak banget. Giliran Raffi susah. Dia tidak membantu. Iya. Tapi ketika Raffi lagi ada uang. Dia mencium aroma itu. Tapi disitu gue taker us. Misalnya nih. Dia bilangnya apa misalnya. Ufi gue pinjem. Ya udah gak apa-apa gue kasih nih. Kalaupun gak diganti gue tuh us gak pernah orangnya nagih. Tapi setelah itu kan kita bisa tau orang gitu. Bener gak us? Iya bener. Atau gak misalnya nih. Ufi gue pinjem dong 5 juta gitu. Ya udah gue kasih. Misalnya dia sendiri yang ngomong. Ini gue balikin sekian deh nanti ya. Ini gue balikin di bulan ini. Iya. Lo gak diberikan. Tapi kan kita jadi nyatet gitu. Kalau dia mau minjem lagi. Bisa gue kasih. Tapi gue kasih ini. Ini 500 ribu lo gak usah pinjem lo pake aja. Kalau mati kecil gue. Mudahnya daripada lo gak ganti. Iya. Sarul, Latif. Anda sudah bersama-sama 5 tahun nih. Sama? Sama. 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 Anjing. Emang bener. Kenapa gue bilang cinta Raffi Ahmad? Ya karena ini bukan karena uangnya. Tapi lu menurut gue. Tapi percaya omongan gue nih. Bukan maksudnya uangnya ya. Maksudnya suatu hari nanti lu pasti kaya. Bukan kaya uang ya. Maksudnya semua. Kayak itu maksudnya. Kayak itu apapun. Ngerti gue Fi. Ngerti gak? Maksud gue apa. Entah batin. Apapun itu. Iya. Lu nanti suatu saat itu akan menjadi orang yang kaya. Percaya deh sama gue. Iya. Maksud gue. Maksudnya. Bukan kaya uang lah. Apapun itu ya. Maksudnya. Segala apapun lu. Bisa lu penuhin gitu. Dan lu. Lu akan. Pasti. Lu nih. Ini netizen. Lu catat tanggal segini. Entah itu besok. Tahun depan. Dua tahun. Lima tahun lagi. Tapi selama dia. Hidup. Dia nanti. Akan. Mendapatkan. Apa yang dia mau. Menjadi orang. Kayaknya. Ini kaya bukan semua-semua kan. Kaya duit kaya. Dia pasti akan dapat. Itu potongnya gue. Pasti. Aduh. Gue jaminin. Ini gue beneran nih ngomong. Aduh. Masalahnya. Dia sadar. Saya yang mabuk. Saya yang baper. Ini bener. Ini gue bener. Masuknya hangat sekali ke hatiku. Ini gue sih. Ada orang yang ngomongin soal Ravatar. Ravatar. Apa namanya. Gak mau diprank lagi. Apa segala macem. Gue diem aja gitu. Bang. Ini gini. Segala macem. Karena gue rasa. Lu tuh orang yang paling sadar dengan hal itu. Gitu. Dan gue tau. Gue tau lu pasti punya solusi untuk hal itu. Tau. Makanya. Raffi Ahmad pengen pensiun umur 40. Untuk apa? Untuk ngebayar semua. Ya sudah dilakukan. Bener. Itu. Itu bener. Bener. Itu gak kita obrolin karena kita digantung. Karena gue tau. Karena dari tadi gue nih. Menerka-terka. Apa yang dia omongin. Apa yang sama dari gue. Kenapa Raffi Ahmad pengen pensiun umur 40. Karena dia pengen membayar semua. Yang mungkin itu konsekuensi yang dia. Ambil. Suatu saat tuh gue pengen off cam. Off cam tuh dalam arti kata. Udah. Misalnya. Ya gue mau nyalain kamera tuh. kalau gue lagi pengen aja. Gue pengen shooting tuh. Kalau gue lagi pengen aja. Anjay. Jadi gue pengen off-cam tuh. Bener-bener ya. Jadi Raffi. Yang.. Yang gini nih. Yang bisa minum asik. Yang gini nih. Yang gini ya. Santai. Karena terkadang. Ya.. Bukannya. Gue tuh gak pernah jaga image. Tapi memang harus menjaga diri. Menjaga diri itu perlu. Jaga diri. Betul. Jaga diri baik-baik itu perlu. Ya saat lu ada di sini ya lu bersikap jaga diri baik-baiklah untuk di sini. Saat lu di sini, di sini itu kan perlu. Tapi kan terkadang juga, ya itu lu terkadang yang namanya manusia tuh, paling indah itu cuma satu, saat manusia itu menjadi bayi dan menjadi anak kecil. Saat kita bisa menjadi anak kecil lagi, ibaratnya kita bisa lakukan hal apapun, itu tuh indah banget. Bukan jadi anak kecil, tapi ibaratnya kebebasan kita. Berarti lu bisa bilang kalau hal yang paling mewah dari apa yang lu semua punya sekarang nih adalah kebebasan sebenernya. Pasti. Untuk menjadi Raffi yang masih gini jelas ga bebas. Lu sekarang boleh judge gue kayak gimana, lu boleh judge Raffi menteri keluarganya seperti apa, tapi kita ga pernah tau 4-5 tahun ke depan bakal kayak gimana. Ya kayak gitu aja, kalau misalkan lu mau komentarin dia boleh, komentarin gua boleh, lu ngatain gua boleh, ngatain dia boleh. Bebas. Bebas, karena kita berdua bukan. Gua orang yang ga peduli, cuma gua coba buat meluruskan. Karena dengan gua meluruskan, gua jadi punya platform sendiri untuk kayak lu ngobrolin kayak gini pun, orang tuh bakal sadar gitu, orang tuh bakalan ngeh gitu. Tapi gua tuh sama orang yang ada terdekat gua sama ring satu gua, gua tuh akan menjadi yang apa adanya sama istri gua sendiri sama Gigi misalnya. Ya udah gua mah sampe ibaratnya dalam keadaan yang apapun itu, gua sampe, sampe apapun itu mah udah sama Gigi tuh ngomong udah. Udah sampe dalam keadaan misalnya nih, ya udah lu kalo misalnya sampe mau cerai, ya udah cerai gitu. Sampe ngomong tuh ibaratnya udah gila-gilaan gua mau bini gua mah. Karena gua ga pernah menutup-tutupnya ibaratnya nih, ya udah gua memang salah gua begini, ya udah mau apa, ya udah mau. Kalau gua mungkin cerainya bukan orang ketiga, tapi emang karena berantem aja. Sama, gua pun ada, gua mau ada orang ketiga, mau ada kelakuan gua, mau emang. Gua mah emang begitu, tapi gua ngomong sama istri gua, sama nyokap gua tuh gua bilang ya, cuma nama nyokap gua sama istri gua gini, apapun seburuk-buruknya gua yang boleh tau, yang harus tau bukan boleh tau, ya kalian berdua gitu. Karena satu ibuku, satu istriku. Sekarang ngapain gua meminang lu, Nagita, gua pernah bilang, ngapain aku meminang kamu? Terus gua harus menjadi orang lain. He, makasih Levi, makasih. Gua ngapain, ngapain, aku begini ya. Kalaupun aku salah, ya segua waktu itu mungkin gua lagi kelepasan apa ya. Kalau memang dia adalah bener-bener istri yang memang gimana ya, dia pasti akan membenarkan gua ataupun sabar untuk sebelah gua. Sebaliknya pun begitu. Terkadang Nagita, gua Nagita pun terkadang dia adalah image-nya angel. Tapi se-Nagita-Nagita, dia pun manusia biasa. Betul. Siapapun itu, jadi... Dan Raffi rala menjadi evil. Untuk menjadikan Nagita yang angel. Gak apa-apa, menurut gua yang gak apa-apa juga. Itu faktab, itu faktab, karena gua ngerasa itu ada di sekitar gua. Itu netizen selalu bilang kan, anjir si Raffi, brengsek emang udah dapet istri kayak Nagita. Masih aja begitu, masih aja begini. Nagita itu bukan orang tol. Kalau aku tidak bisa membahagiakan dia, dia sudah pergi dari waktu itu netizen. Wow! Kenapa dia ada terus di samping aku? Karena aku sudah membuat dia insya Allah bahagia lahir dan matinya. Kalau dia emang udah gak mau sama aku, karena aku anjing brengsek, bejingan tengik yang seperti kalian katakan. Nagita sudah pergi dari hidupku dari waktu itu. Dari dulu. Sekarang, mau ada seribu laki-laki lebih kaya ataupun lebih ganteng dari aku. Jejerin, aku jamin seribu persen, Nagita tidak akan berpaling dari aku. Jadi, itu jangan setahun. Ya! Wow! Ini dia! Ini! Gue tuh hal yang paling membahagiakan dari konten gue gak tau kenapa. Gue dari awal, gue sama adek gue gak mau ngobrol dulu sebelumnya. Itu tuh treatment gue, kayak semua konten gue. Gue selalu gak ngobrol dulu, biarin lighted flow dulu aja. Karena gini, karena kadang-kadang banyak channel Youtube dengan pertanyaan-pertanyaan menjebak. Yang pengen biar viewers banyak apa segala macem. Gue gak perlu. Gue gak perlu. Gue cuma pengen kenal sama dia. Gue pengen ngobrol sama dia. Dan gue pengen lu punya perspektif lain soal industri, soal Raffi Ahmad, soal gue, soal kehidupan glamor penuh harta yang kalian bilang kalo punya banyak duit akan menemukan kebahagiaan. Tidak! Itu tidak! Itu tidak kawan! Tidak kawan! Tidak kawan! Tidak kawan! Kamu punya uang itu bener hanya ingin memuaskan nafsumu sesaat. Tetapi kalo kamu ingin bilang bahagia karena punya uang itu salah. Bener gue ngomong nih. Sumpah kamu salah. Tidak kawan. Tidak kawan. Tidak kawan. Tidak kawan. Tidak kawan. Tidak kawan. Karena gue kalo misalnya mau ngomong itu. Ya kalo sama. Gue juga orangnya sebenernya kalo ya. Gini Ust. Lo percaya gak yang namanya kaya misteri hati itu gak bisa? Bener gak? Betul. Bener. Itu yang gak bisa kita pun kiri gitu. Gua pun bukan orang tolol dan orang bodoh yang bisa seterbuka itu sama orang yang memang gue gak yaman gitu. Jadi ya sama lah, kita pun kan punya alertnya masing-masing, punya alertnya lah, punya remnya, punya belnya lah Tapi menurut gue, ya kalo gue emang begini aja sih ya dengan segala... Borok Borok Ya tapi gapapa sih Tapi gue sama Raffi punya satu hal yang sama yang kalo Raffi pengen jadi langit, gue pengen jadi bumi Kenapa? Karena gue diinjek orang Terus? Tapi semua sumber daya alam berasal dari ku Bener Tawius Lu mau nginjek gue, lu mau gerus gue, lu mau hancurin gue, lu mau bentuk gue Gapapa, gapapa Kamu akan menginjeknya di aku Bener? Yang anda pijak adalah aku Gapapa diinjek bapak Aku marah, aku gempa, kamu mati Hahaha Betul Hahaha Terima kasih rapi amat Itu dia salam tongkrongan